Ya, walang alas menunggu, si ibu tahulah banyak Kita kembali lagi di Oke Bos, Siap Bos Oke, yang pertama ada cerita soal Steve Emanuel yang menghadapi cobaan ini Kandifon di 9 tahun sampai membunuh diri Gimana Kak Irina? Iya, ya bener Itu bener? Kakak kamu sampai mau bunuh diri? Dia sempat ngomong begitu karena mungkin dia lagi down dan drop banget kan Karena dia tahu sendiri kalau misalnya kecanduan narkoba gitu Kalau nggak dapat bantuan kan malah bisa drop lagi gitu Bisa menjadi lebih parah lagi gitu Dan dia udah tahu kondisinya dia sebagai penyalahgunaan narkoba gitu Butuh bantuan untuk lepas kecanduannya gitu dari sisi fisik dan mental gitu Jadi dia stress Stress dan apalagi gitu dia juga ya merasa dia nggak merugikan orang lain gitu Malah dia banyak rencana dan harapan gitu untuk tahun ini Dan memang dia udah bikin listnya gitu untuk semua rencana yang dia ada untuk 2019 gitu Karena mungkin karena Steve yang tadi mungkin Steve kan punya OCD itu ya Yang orang yang rapi yang memang dia harus tertata rapi Satu sisi dia mendapatkan cobaan hidup ini Mendapat masalah ini di ponit 9 tahun berada di dalam penjala yang dia nggak biasa Pasti membuat itu dia stress Dan sampai membunuh diri Tapi ya waktu kamu mengalami hal itu apa Pernah nggak lu sampai mau bunuh diri Terlintas sih pernah gitu ya Maksudnya sempat-sempat gitu Maksudnya karena memang kalau disana itu kan kita lebih tertekan banget ya Dimana kondisi kita masuk ke satu tempat yang kita nggak kenal siapa-siapa gitu kan Mau cerita juga lu bingung mau cerita sama siapa dong gitu kan Sementara maksudnya kondisinya juga Maksudnya mau itu keadaannya tempatnya dan segala macemnya Itu kan pastinya bukan kondisi yang biasa lu jalanin gitu Jadi memang ngerasa sendiri banget dan itu pasti ancur banget Berat apa yang lu lakuin saat lu ada perasaan Gue mau bunuh diri, gue stress Tapi untuk bisa menghilangkan itu apa yang lu lakuin? Yang pastinya sih pada saat itu gue cuma banyakin zikir, gue banyakin sholat gitu ya Maksudnya ya lagi-lagi gue belajar untuk berdamai sama diri sendiri juga Dan mengatakan bahwa ini memang salah gitu kan Ini memang salah dan ya ini konsekuensi dari apa yang gue bikin gitu Jadi paling nggak gue bisa sedikit meredam kemarahan itu juga Jadi gue juga nggak berusaha untuk yang menyalahkan keadaan atau apapun itu Jadi berdamai dengan keadaan Sekarang kami bicara atau Steve bicara sama anak-anak gimana Karenina Kan anak-anak masih kecil ya Sean Sean sekarang sih udah ABG lah ya tapi Sean sekarang lagi kuliah di luar negeri Kalau Darren juga udah cukup dewasa udah usia 16 tahun 16 tahun, oke Dan pas kejadiannya itu ya ibu mereka yang ceritain ke mereka Andi Soraya Gimana hubungan Andi Soraya sama Steve masih berhubungan baik atau Masih baik Masih baik Ada support dari Mbak Andi Soraya untuk Steve Ada, ada, ada banget Aku tuh sebenernya ya jujur nih dari dulu tuh ngefans banget sama Steve Immanuel Jadi kayak dulu tuh aku suka nonton sinetronnya yang sama Roger Danuara Siapa takut jatuh cinta? Iya ya ampun Itu tuh aku pasti setiap hari nontonin Dan kalo ditulis di biodata Artis Indonesia favorit Steve Immanuel Itu pada maka progenya Siapa dari jatuh cinta dulu sinetronnya dia? Siapa? Siapa? Siapa takut jatuh cinta? Jatuh cinta Saya ga nonton Karena waktu itu lagi tayang saya lagi di penjara Jatuh cinta Itu kan ditawai Jadi apa langkah selanjutnya dari keluarga dari mami, dari mama untuk Steve apa mau banding atau gimana? Atau sudah pasra aja Ya yang tentunya akan ini, perusaha untuk dapat keadilan buat Steve Betul, coba banding coba banding atau yang option-option lain gitu ya dibahas dulu dengan lawyernya apa yang langkahnya yang yang bener dan baik kamu minta nomor telepon Vicky nanti Vicky kamu kasih suja sih gimana baiknya ya Vicky ya tapi kalau emang mau jenguk gak apa-apa kapan aku juga mau anterin sambil buahin makanan karena kalau orang yang di dalam itu jujur yang paling berarti itu saat kita datang bawain makanan itu berarti banget sekarang sudah menghidup udara bebas sudah menikah juga apa sih hikmah dari semuanya yang kemarin udah lu lakuin dan eh sudah terjadi dan apa yang mau lu lakuin kedepannya yang pasti kalau kita nggak salah kita nggak akan tahu mana yang bener ya kan jadi yang pasti dengan adanya itu juga gue juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam hidup gitu kan termasuk meninggalkan itu semua gitu loh menjadikan itu sebuah pelajaran yang berharga termasuk buat semuanya lah pokoknya nggak cuman gue aja siapapun yang masih atau pernah atau apapun itu gitu kan supaya bisa belajar dari kita-kita juga yang sudah pernah mengalami bahwa sesungguhnya semua itu nggak ada enaknya maksudnya nggak ada enaknya dan endingnya pun cuman akan menghabiskan menghabiskan air mata banget lah pokoknya karenina gimana harapan kamu untuk Steve kakak tersayang dan untuk kamu ya kita berharap Steve dapat keadilan dapat bantuan juga supaya bisa sembuh dari kecanduannya amin di sini ada kata-kata mutiara dan put seorang Vicky Prasetyo untuk dawia dan karirinasani silahkan berdiri-berdiri sebelum kita berpamit di sini karirina di sini dawia di sini kita ada kata-kata yang bijak untuk mereka kuat ya filosofi seorang biduan dangdut wanita ternama dawia pernah berkata kepada teman kecilnya yang hilang saat tamasya siapa namanya siapa namanya dakocan terus tamparan tenda hajatan di dalam kehidupan selalu saja bisa terjadi di saat air mata akan menjadi saksi sejauh mana kau kuat menghadapi ujian ini garisan titik Armageddon akan selalu menjadi sebuah rangkaian titik galaksi dan di saat seribu bintang yang di langit menyaksikan sebuah kekuatanmu maka dengan sendirinya kamu menjadi contoh bahwa kau kuat di saat mendapatkan kuat nah terus maaf memang kuat saya tidak berarti tapi semata-mata untuk menghibur dan memberikan sebuah semuanya oke biar You anda terhibur sedikit-sedikit anda terhibur sedikit anda terhibur terhibur anda angan abos sebentar abos jangan tutup dulu acara ini sebentar saya minta tolong satu jangan tutup dulu mau saya tutup acara ini jangan dulu abos tunggu sebentar jimat poindun ketinggalan kita bagi terbaik di abos kau harus bisa-bisa bermatang kada kau harus bisa-bisa ambil dikada karena semua-semua tak lagi sama walaupun kau tahu dia tak pendapat kada kau harus bisa-bisa ambil dikada karena semua-semua tak pendapat kada